Ini dampaknya seperti aksi ufologi? Kalau buat saya sendiri sih, sebetulnya memang kalau kita melihat dari sisi ekonomi ya, punya ketakutan, tapi balik kepada kita percaya bahwa semua ini kan gak cuma negara-negara yang ada sebetulnya. Jadi entah kita, sampai kita ingin menjaga biaya ini, bagaimana kita melalui. Jadi kita situri aja, kita jalani, dan berapa bulan, itu tadi saya bilang, itu saya, disiturinya saya punya PR di rumah. PRnya, ketidunya lagi ada, tidak terlalu merasa, kayak gak kerja atau apa-apa, karena saya bisa melalui, saya merasa, saya situri. Secara ekonomi dan kemudian saya, maka setelah saya di rumah mencara silet, mereka banyak berguna, mereka banyak balik. Karena sekejangan baru saya itu, Dini Mister, Anno Karno, Dini Lampunawan, Dini Gita, Sang Nasta, Ketika saya terlihat, Dini Bukumansak, Dini Bukumani, Dini Darmawan, Dini Bukumani, Terus siapa lagi ya, Pak Tung, Dini Sempur. Saya juga juga, ya. Karena kalau kita mau nangis sejarah juga, kalau nangis biasa, memang saya sering nangis biasa di dalam senetron, terkirip, ini kan dibayar, sekarang gak ada apa-apa ya. Kalau boleh tahu berapa sih angkanya, apa, utangnya? Utang? Ah, utang apa-apa ya? Kabarnya iya, Pak. Pun suaranya gede-gede, Pak. Yang kartu kredit itu gak salah? Oh, bukan, kalau kartu kredit itu begini, Saya punya keponakan, dia pegang kartu kredit itu. Karena kan sekarang ini film bayarnya kan gak cash, jarang ya. Jarang yang cash and carry. Malah, kurut cash-kurut cash besar ya, kayak MNC kan dia tidak eronan, kalau tidak apa-apa ya. Itu kan karena dia bertahap gitu ya, keperluan kan makan, gak mungkin istilahnya makan sekarang buat sebulan kan, tapi keperluan itu tiap-tiap hari. Jadi saya pinjem aja, lalu saya gan. Itu aja semua berjalan. Seperti gali lubang tutup-lubang, tapi bukan untuk kesenangan teman itu. Tapi keperluan seharian. Tapi, Mas, sebelum Mak cerita, akhir dapat bantuan dari teman-teman, Mas, sebenarnya sering curhat gak sih pada siapa? Gak, enggak. Kenapa tuh, Mas? Teman-teman itu bisa bantu karena saya dipaksa silen. Dipaksa silen, sudah bikin acaraan gitu kan, dampak dari pandemi ini apa. Saya sempat juga bilang, Mas, silen, bahwa biasanya mau nangis darah juga semua kan sendiri yang terus mereka melihat di RCTI ini, di tayangan. Jadi mereka terus terbunas. Lu gini ya, lu gini ya. Ya karena buat saya, kalau kesulitan kita bagi-bagi, bukan geng sih. Bukan. Tapi ya saya mencoba untuk buat. Saya percaya sih, Tuhan memberikan suatu, pasti tidak mungkin di atas kemampuan saya. Pasti tidak mungkin di atas kemampuan saya. Ya artinya, saya bisa atas. Kenapa sih mah nggak cerita ini? Karena apa, malu atau kemampuan? Tidak. Makanya waktu saat mereka membantu, kayak Wadi Darmaun dan Kina dan Rumah Rudi itu, dia mencari dana dari teman-teman. Kamu malu nggak? Ya, saya justru bersyukur, umum mau bantu. Tapi ya kalau soal malu, kita ngapain kan kita nggak nyolong. Kan kita juga nggak marah. Angkatnya Pak Tung juga, dia lihat saya di Jendayang, tempat yang dulu. Kebutuhannya apa aja sih, pengeluaran yang lebih besar nih? Betul banget, orang yang lebih ream. Eh, orang tua saya nih, serang sakit, udah bilang. Makan, tidak lagi bisa melunyah bagi. Jadi, makannya sih, ikan apetong, ensure, walaupun nasi, karena kita tahu. Terus pemper, terus alat, untuk ngecek diabetnya, darah tinggi, itu kan nggak murah. Walaupun obat-obatan, saya tidak lagi. Karena waktu saat dia masih di rawat rumah sakit, dikasih obat kimia, hampir kena dial. Sakit apa? Sakit apa? Darah tinggi sama diabet. 8 bulan. Tunggung. Mungkin ada sedikit penyesalan nggak sih, dulu nggak sempat nabung atau apa? Oh, bukan? Bukan, bukan soal itu. Maaf ya. Kalau soal itu, tidak punya Tuhan, saya punya rumah. Malah kemarin juga dikasih, nah, ada silet juga. Terus, saya punya juga kendaraan. Walaupun masih sisa sedikit kredit, tapi ada aja kalau jadinya. Jadi, menabung, saya asuransi. Asuransi juga, yang tiap beberapa tahun, dapat cashback. Jadi, saya memang berkarya begini, nggak sama-sama-sama. Semua orang pasti, berpikirnya, wah, ada nanti. Memang, saya nggak, nggak pungkiri. Kita beli belas, nggak boleh pakai daun. Pakai daun. Tapi dengan adanya sekarang ini, saya dibantu, kebetulan, sahabat saya, yang mau bantu saya, namanya daun. Jadi, dia bantu saya, untuk bisa, memberikan peluang-peluang, kepada progres, atau ini, hitung atau apa-apa. Cuma, ada beberapa yang, kadang-kadang, ah, nggak, aku maulnya kamu aja. Gitu. Ya, ya, serba salah sih. Paling saya akan curhat, ini gini, ini gini, ini gaya. Misalnya, kalau di Indonesia, kan, kita yang dua, tidak dihargai. Malah dikasih, diinjak-injak. Untung, wajah pahal, lukan gitu ya. Tapi, aku mau bicara acting, di umur segini, capek gak sih, mak, acting teraniaya gitu? Enggak lah. Semua tuh, ada, ada teorinya, ada, kayak gini deh, ada kontinuitas, yang kita lakukan, sehari-hari, itu, kita akan mempunyai, satu, apa ya, sistem kerjanya lagi. Jadi, buat saya, ya, nggak apa-apa. Yang penting, saya menangis, bayar. Tapi, kalau menangis, diri sendiri, nggak mau. Kadang bayar, belum. Ada, boleh shooting lagi? Belum, kalau shooting. Saya masih reading. Reading, karena Agustus, mungkin shooting, tapi ada, film lain-lain yang terbunda, makanya, tadi, keuntungan, diurusama sama, diurusama, ke dunia. Tapi, mah, takut shooting gak sih, Masih, keadaan masih kayak gini, mah? Saya rasa, ketakutan itu, juga, go-au. Jadi, saya bergerak, jadi, kan, kita juga, nggak, kepingin, terbelumuh, dengan kesulitan, yang dengan waktu panjang. Kita syukuri, kita tersenyum, happy. Mungkin, hati kita gembira, sebab tidak, ya, itu, obat. Terima kasih. Kalau kepada PLN, saya rasa, para, nggak tahu, saya tidak, tidak, tidak menuduh, ya, tidak menuduh, ya. Sebetulnya, kalau kita mau, jujur, negara kita, Indonesia juga, ya, ya, sarana untuk listrik itu, di Indonesia, sangat memungkinkan, ya, katanya dari, apa namanya, Jatilupah, ya, kan? Terus, banyak hal, banyak hal. Jadi, tolong para, para, pejabat yang sedang pejabat, jangan lupa dengan, dengan teman atau saudara, kita yang lain, terutama masyarakat di Indonesia. Kita berpajak, loh. Jangan serakah-serakah itu, nggak enak. Memang saya tahu, sekarang dulu, tahun 70-80, korupsi itu orang malu, tapi sekarang malah seneng, malah bangga. Tapi, ya, silahkan, itu hak kepada masing-masing. Dan, jangan lupa, di agama, hukum karma berlaku. Tapi, mayat sendiri mengalami juga nggak sih, banyak lain yang tadi hari ini menguncak, dari hari biasanya? Ya, saya sih, kadang saya, mempunyai keperluan, karena saya punya ibu, nggak mungkin saya dengan, mendiamkan listrik, saya nggak bayar. Jadi, kalau tidak mau, saya harus bayar, karena saya masih ada ibu, yang udah tua, yang mau listrik, jadi, ya, seberapapun. Saya hanya menghimpau itu, para-para pejabat, tolong deh, ini negara Indonesia, yang kalau di Pacasilanya, ada namanya, musyawarah, terus, ada juga yang diinginkan oleh, Presiden kita, Sukarno, adil dan makmur, tapi kalau kita, individu, pernah pejabat, dengan keserakahan, apa kita bisa menjadi adil dan makmur? Kita kaya loh. Habis yang ini, belum ada kemaikan dari, mbak, kayak sendiri, atau mungkin? Maik. Maik sedikit sih, kemana saya bayar. Tidak banyak. Terima kasih mbak. Ya. Untuk ibu. Udah terlalu tua aja, rupanya udah 20 tahun. Saya akan sampai 2 seharian. dengan kesendirian saya, saya ingin, menempati, nama sejahtera, di seseorang di kaya. Udah nyari-nyari, mbak? Lokasi di mana? Bogor juga sih. Oh, di Bogor. Oh, di Bogor. Kan yang di Google juga sih. Laku rumah atau gimana? Kenapa? Rumahnya udah laku atau gimana? Belum. Masih diberesin. Kan jangan sampai kita menjual rumah, yang istilahnya, pengbelinya menjadi, tidak nyaman. Kalau boleh tahu, dihargai berapa, mbak? Enggak banget sih, cuma 1 M sih. Luas tanahnya berapa? Kenapa? Luas tanahnya berapa? Apa? Luas tanah. Oh, 1 17. Tapi tingkat dan agak, agak kebangunan. Oh. Agak kebangunan. Sexy. Oke. Kenang sih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.